hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan share cara mengatasi jam komputer yang tidak akurat di ini kendalanya biasanya karena baterai cmosnya habis kita harus setting jamnya masalahnya ketika kita setting lagi biasanya ketika dimatikan atau padam dia akan kembali ke tanggal awal sebelum kita setting ini disini ada permasalahan seperti ketika kita ingin browsing kebiasanya nanti akan tampil pesan seperti ini di komputer klok is long ini kalau di verpop kalau di Chrome mungkin beda lagi wah ini klannya banyak kalau di Chrome pesannya seperti ini Google misalkan Hai Nah setelan waktu anda terlalu lambat atau terlalu cepat diet juga sama nah your clock is behind jadi ini kita bisa atasi dengan cara buka control panel kemudian kita masuk ke clock and dragon date and time nah nanti ke internet time jadi dia akan nyambung ke server online langsung kemudian pilih disinkronis internet servernya kita bisa pilih salah satu atau tetap ini enggak masalah kemudian update Hai tunggu disini nanti akan ada jam saat ini di otomatis akurat sekarang tanggal 27 bulan 2 tahun 2023 jam 8.01 ini masalahnya ketika nanti dimatikan biasanya dia akan kembali nah caranya adalah kita dengan install sebuah aplikasi yang bisa sinkron jam secara otomatis namanya adalah netteam netteam ini yang atas dari situsnya tim sinkron tool kita langsung klik nah versi terbaru pada saat ini adalah versi 320 kita klik disini yang paling bawah ini dia akan download setelah selesai kita buka oke lanjut dia akan terinstall disini dia menggunakan versi 32-bit ya kita lanjut lanjut dan install install nah otomatis nanti ketika komputer kita terkoneksi internet kita nggak perlu sinkron jam secara manual lagi karena udah disinkronkan oleh aplikasi ini kita bisa finish ini nggak usah dihilang ya ini oke oke netteam is running nah ini artinya udah jalan oh ini kenapa ada silang karena tadi saya fokus kita bisa double click nah ini udah kita bisa double click nah ini udah udah akurat ini dia akan sinkron terus pakai server yang dari sana ya nggak perlu setting apa-apa cuma install udah tinggal aja tapi nanti komputer dinyalakan dia akan otomatis ini klangnya maaf ya dia akan otomatis setting sendiri jadi kita bisa gunakan tanpa baterai timur sekaligus ya mungkin itu tutorial hari ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah terima kasih